Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat junduh channel di mana pun ada Alhamdulillah, Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Pada tayangan kali ini masih melanjutkan daripada keistimewaan Istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidatuna Khadidul Gubro R.A Bagi sahabat junduh channel yang belum menyaksikan video sebelumnya Yaitu tentang kisah Sayyidatuna Khadidul Gubro Bisa langsung menelusuri nih channel junduh channel ini Pada playlist Syurah Nabawiyah yang ter-up-to-date, yang terbaru Agar kisah ini juga menyambung dari yang sebelumnya sampai sekarang Bismillahirrahmanirrahim Kisah Sayyidatuna Khadidul Gubro Sampailah pada masa-masa tersulit bersama Rasulullah SAW Dimana dulu keluarga mereka sangat dimuliakan, keluarga mereka sangat dihormati Dan sekarang ketika risalah itu datang kepada Rasulullah SAW Maka berbanding terbalik Dulunya dihormati, sekarang dicaci Dulunya diagungkan, sekarang diasingkan Betapa sulitnya kehidupan keluarga ini Sampai-sampai sebagian kaum Qurais membenci mereka semua Dan tibalah dimana mereka harus memperoleh makanan itu dengan sembunyi-sembunyi Dan sangat sulit untuk memperolehnya Hingga untuk tidur pun hanya beralaskan pelepah kurma Luar biasa Perjuangan daripada Sayyidatuna Khadidul Gubro Dimana ketulusan cinta kepada Rasulullah SAW Diuji saat itu Dan ada perbincangan antara Sayyidatuna Khadidul Gubro Namanya keluarga, namanya berumat tangga pasti ada ngobrolnya Kemudian Nabi Muhammad SAW membuka omongan kepada Sayyidatuna Khadidul Gubro Aku menikahimu dan engkau mulia di kaummu Dan kini engkau dicacimaki oleh mereka Dahulu aku menikahimu Engkau dalam keadaan kaya raya Apapun yang engkau inginkan tersedia Sekarang engkau harus memperoleh secara diam-diam Hampir-hampir kita tidak makan dalam jangka waktu lama Masya Allah Kalau bahasa kita ya gini Ya Allah maafin ya gara-gara gue nih Lu nikah jadi sengsara Gara-gara gue nih Tadinya lu hidup enak Pas nikahnya gue jadi begini Maafin ya maafin Bahasa kita gitu dah Ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu Lalu Sayyidatuna Khadidul Gubro Memandang wajah suaminya Rasulullah SAW Dengan pandangan penuh cinta Seakan-akan ingin mengatakan bahwa Kebahagiaannya bukan terletak pada gelimang harta Atau dianggap mulia di antar kaum yang tidak mengenal Tuhannya Bahagianya ada pada kebersamaan bersama Rasulullah SAW sang tercinta Dan bahagianya ada pada pengorbanan Membeli agama Lalu Sayyidatuna Khadidul Gubro Berkata kepada suaminya Setelah memandang penuh lama gitu Pernah Jadi ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu Sayyidatuna Khadidul Gubro Memandang agak lama Penuh dengan cinta Dengan senyum Lalu Sayyidatuna Khadidul Gubro Berkata kepada Rasulullah SAW Duhai Rasulullah Hilangkanlah perasaan itu Wahai Rasulullah Jangankan sekedar harta Sebab Seluruh tenagaku Seluruh waktuku Semua rasa Hidup dan matiku Sudah kupersembahkan Untuk Allah dan Rasulnya Luar biasa Masya Allah Jawaban yang sungguh indah Jawaban yang sangat menjunjukkan hati Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW menyambutnya dengan senyuman indah Sungguh tulus hati dan jiwanya Dalam pembuktian cinta kepada Allah dan Rasulnya Walaupun dalam kehidupan Di masa-masa yang sangat tersulit Begitu banyak ujian dan cobaan yang dilewati Sayyidatuna Khadidul Gubro Bersama Rasulullah SAW Bahkan para ahli menyimpulkan bahwa Tokoh ini yaitu Sayyidatuna Khadidul Gubro Salah satu wanita yang tidak pernah berkata Tidak kepada suaminya Masya Allah Seakan-akan kata tidak itu Sudah hilang dari kamu hidupnya Masya Allah Luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW Begitulah Sayyidatuna Khadidul Gubro Sang istri setia Orang yang pertama kali beriman Wanita mulia yang teruji kesabarannya Kebijaksanaannya Dan keimanannya Namun kala itu Beliau terbaring tak berdaya Sakit Kemudian beberapa lama kemudian Beliau menghembuskan nafas yang terakhir Hanya beberapa minggu Setelah ia dan suaminya Rasulullah SAW Pulang dari pengasingan di lembah itu Perlu diketahui sahabat Jundu Sayyidatuna Khadidul Gubro Pada 11 Ramadhan Pada tahun ke-10 kenabian Dan 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Yastrib Madinah Pada saat itu Sayyidatuna Khadidul Gubro Berusia 65 tahun Dan Nabi Muhammad SAW Kala itu Berusia 50 tahun Kewafatan Sayyidatuna Khadidul Gubro Disambut oleh ribuan bidadari Yang menunggu kedatangan Pemimpinnya dari bumi War biasa Masya Allah Kemudian Nabi Muhammad SAW Mengurusi jenazah izinya sendirian Memandikannya Mengkafaninya Hingga menguburkannya Pada saat itu Mensolatkan belum disyariatkannya Jadi solat belum disyariatkan Lalu beliau mengkuburkannya Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW Turun sendiri Dan sampai menjadi orang yang terakhir Pada saat itu Kepergian Sayyidatuna Khadidul Gubro Menyisakan luka dan kepedihan Yang amat dalam Untuk sang suami Rasulullah SAW Dan ini tidak didustai Benar Bahwasannya Rasulullah SAW Setelah kewafatan Sayyidatuna Khadidul Gubro Rasulullah SAW Jarang keluar rumah Memang sangat terpukul sekali Dan sangat sedih Rasulullah SAW Pada saat itu Karena memang Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Khadidul Gubro Cukup lama Yaitu 25 tahun Hidup bersama Riang Dan kesedihan Dan berbagai macam Kepaitan kehidupan Telah dilawih oleh bersama Sayyidatuna Khadidul Gubro Dan Sayyidatuna Khadidul Gubro Dan Sayyidatuna Khadidul Gubro Menjadi pelipur lara Nabi Muhammad SAW Dikala sedihnya Dikala gundahnya Dikala gula nanya Dan Rasulullah SAW Tidak menikah selama Bersama Sayyidatuna Khadidul Gubro Baru menikah lagi Setelah Sayyidatuna Khadidul Gubro Wafat Barulah Rasulullah SAW Berpoligami Dan Masa poligami Rasulullah SAW Itu juga sangat singkat Itu hanya 12 tahun Cintanya kepada wanita ini Memang tiada duanya Bahkan ketika beliau Rasulullah SAW Menikah beberapa seorang wanita Maka nama Sayyidatuna Khadidul Gubro Sering disebut-sebut Bahkan menimbulkan kecemburuan Dari Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu'ala Disebutkan di dalam hadis Riwayat Bukhari Sayyidatuna Aisyah berkata Aku tidak pernah Mencumburui isti-isti Nabi Aku malah justru kepada Sayyidatuna Khadidul Gubro Walaupun aku tidak berjumpa dengannya Karena tidak ada satu hari Melainkan Rasulullah SAW Menyebut namanya Terkadang Rasulullah SAW Menyembelih kambing Dan membagikan kepada Kawan-kawan Sayyidatuna Khadidul Gubro Luar biasa Masya Allah Cintanya begitu dalam Merindukannya Dan mengingatkannya semua Pernah suatu hari Kedatangan seorang wanita tua Ke rumah Rasulullah SAW Pada saat itu Masuk seorang wanita tua Kemudian Rasulullah SAW Langsung menyambutnya dengan hangat Dan mempersilahkan masuk Dan disambutnya dengan Rasulullah SAW Dan didudukin di tempat Biasa duduk Rasulullah SAW Hal ini sangat jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW Kecuali adalah tamu istimewa Kemudian pada saat berbicara Rasulullah SAW Sangat menyimak ucapan daripada wanita ini Dan Rasulullah SAW Memenuhi hajat-hajatnya Hingga berpamitan kepada Rasulullah SAW Rasul Mengantarkannya sampai depan pintu Dan sampai menunggu sampai hilang pandangannya Kemudian Sayyidatuna Aisyah Penasaran nih Ini siapa wanita ini Hampir Rasulullah SAW kok begitu mengistimewakannya Akhir ditanya nih kepada Rasulullah Wah ya Rasulullah Siapa wanita itu Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW Dia adalah kawan daripada Sayyidatuna Khadijah Kedatangannya mengingatkanku kepadanya Deng Aisyah langsung tersentak Langsung cemburu Bayangkan tuh Kemudian batin daripada Sayyidatuna Aisyah Mereka kata Jadi hanya karena kawan Sayyidatuna Khadijah Rasulullah SAW memuliakan dan menghormatinya Dan mengingatkannya kepadanya Saking cemburnya Sayyidatuna Aisyah Tanpa menyembunyikan perasaannya Lalu berkata kepada Rasulullah SAW Khadijah Khadijah Sampai kapan kamu menyebut Khadijah Wanita tua itu Bukankah Allah telah menggantikan yang lebih baik dari itu Langsung Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan daripada Sayyidatuna Aisyah Langsung marah Mengeraskan dahinya Dan dengan nada serius Berkata kepada Sayyidatuna Aisyah Sungguh demi Allah yang telah mengutusku menjadi seorang Nabi Allah tidak pernah menggantikan untukku Seseorang yang lebih baik dari Sayyidatuna Khadijah Luar biasa Masya Allah Allahu Akbar Jadi Sayyidatuna Khadijah memang tak tergantikan Di hati Rasulullah SAW Allahumma salli alaihi wa sallam Wa la alihi wa sallam Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya Dia beriman kepadaku di saat Belum ada siapapun yang beriman Dia mengorbankan hartanya untukku Di saat semua orang tidak bisa melakukannya Dan darinya Allah karuniakan anak yang tidak dikaruniakan dari selainnya Jawaban Rasulullah SAW membuat Sayyidatuna Aisyah terdiam Dan menyadarinya betapa mulianya wanita ini Dan betapa besar jasanya terhadap Islam Dan Sayyidatuna Aisyah akhirnya memahami Kenapa Nabi Muhammad SAW begitu sangat mencintai Sayyidatuna Khawaja sampai tak tergantikan Dan begitu memuliakan dan menghormatinya Apapun yang dapat mengingatkannya kepadanya Luar biasa Masya Allah Dan di dalam hadis riwayat Bukhari Sayyidatuna Aisyah berkata Sejak itu aku tidak lagi menyebut Sayyidatuna Khadijah dengan keburukan Masya Allah Tahun ke-8 Hijriah Saat kota Mekah berhasil ditaklukan tanpa peperangan Maka warga Mekah dikumpulkan di tempat sebuah masjid Namun Rasulullah SAW tak kunjung juga tiba Mereka menunggu dan para sahabat saling bertanya Dimana Nabi tercinta mereka Tak lama kemudian datanglah seseorang yang mengabarkan bahwasannya Rasulullah SAW pergi ke suatu tempat Dan orang ini yang mengabarkan kepada sahabat-sahabat Nabi bercerita Sesaat setelah memasuki kota Mekah dan mengurusi beberapa urusan menesak Rasulullah SAW berjalan seorang diri pergi ke suatu tempat Dan aku penasaran kemana Rasulullah SAW akan pergi Kemana Rasulullah SAW akan bertuju kepada suatu tempat yang 8 tahun pergi Atau hijrah ke kota Madinah Dan pertama kali ke kota Mekah Tempat apa yang dikunjungin Aku penasaran dan aku mengikutinya Adakah tempat kelahirannya? Adakah tempat Gua Hiroh? Tempat Wahyu pertama kali turunkan? Adakah tempat rumahnya yang bertahun-tahun ia tempatin? Namun Rasulullah SAW berjalan pergi keluar perkampungan Mekah Pergi ke suatu lembah Yang lembah itu sangat sepi dan tidak ada yang terlihat Dan aku menyaksikan Rasulullah SAW duduk di sana dan lama Dan aku melihatnya Rasulullah SAW begitu nyaman Begitu nyaman di situ Sampai beberapa saat kemudian Rasulullah SAW sesekali mengusap air mata di pipinya Yang mengalir di pipinya Kemudian setelah selesai Rasulullah SAW berdiri Aku memberanikan diri menghampirinya Dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW Tempat apa ini ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab Ini adalah kubur istriku Sayyidatuna Khadijah Duhai sahabat jundur di mana pun berada Delapan tahun pergi Dari kota Mekah Delapan tahun tidak pernah ke kota Mekah Pertama kali yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW Bukan lagi tempat yang lain-lain Melainkan makam Daripada istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah tul Kubra Begitu besar cinta Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Khadijah Bahkan Rasulullah SAW begitu nyaman Di makam istrinya Sayyidatuna Khadijah Luar biasa Masya Allah Makamnya saja sudah membuat nyaman Apalagi hidupnya Allahu Akbar Sungguh dalam cinta Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah Hingga memori dan kenangan Tidak terlupakan oleh sang suami Luar biasa Masya Allah Demikian kisah Sayyidatuna Khadijah tul Kubra bersama Rasulullah SAW Yang sangat teruji Kesabarannya, kebijaksanannya, dan keimanannya Luar biasa Masya Allah Umbun mu'minin ini Yaitu Sayyidatuna Khadijah tul Kubra Radiyallahu anha Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat Buat sahabat Jundu Channel Dan terus ikuti tayangan ini Dan akan ada lagi seri-seri Tentang kisah-kisah yang sangat bermanfaat Tetap di Jundu Channel Dan mohon bantu channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe Bagi yang belum Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan tayangan yang terbarunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton